Setiap ada laporan tentu kami menerima menjadi hak para pelaporan yang tentu langkah yang dilakukan akan melakukan penelitian, mengkaji, menganalisis terhadap setiap laporan-laporan. Kami tim kuasa hukum bersama dengan keluarga 6 terpidana yang kami sudah dapatkan kuasanya beserta dengan Kang Deddy Mulyadi, kami bermaksud ingin melaporkan ada dua orang. Dua orang itu adalah Aeb dan Deddy. Terancam ditangkap, Aeb saksi kunci kasus Vina Cirebon menghilang, Ibtu Rudiana disebut ikut nyiksa. Seperti yang telah diketahui, Aeb adalah saksi utama dalam mengusut kasus Vina Cirebon, hingga tak diketahui setelah dia dan Deddy dilaporkan ke bareskrim Mabes Polri. Bahkan dirinya pun kini terancam ditangkap. Aeb dan Deddy dilaporkan ke polisi oleh kuasa hukum terpidana Vina Cirebon. Tak hanya itu saja, Aeb juga pernah dilaporkan kuasa hukum Sakatatal, ex terpidana anak dalam kasus Vina Cirebon yang kini telah bebas. Sampai hari ini ada dua laporan terhadap Aeb. Hingga saat ini Aeb memang menjadi perhatian publik setelah pergi setiawan ditangkap. Diketahui beberapa hari yang lalu, Susno Duadi curiga Aeb adalah pelaku pembunuh Vina Cirebon sebab dari keterangannya dialah Ibtu Rudiana menangkap delapan terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Kini, berkas Aeb dan Deddy yang dilaporkan ke polisi oleh tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon dinyatakan lengkap. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso menyatakan bahwa pihaknya secara resmi sudah melaporkan saksi Aeb dan Deddy ke bareskrim Polri. Adapun pelaporan terhadap mereka terkait dugaan kesaksian palsu dalam kasus Vina dan Eki. Jutek mengungkapkan bahwa pihaknya membawa deretan bukti-bukti untuk pelaporan Aeb dan Deddy. Dia mengungkapkan pihak bareskrim Polri sudah menyatakan berkas pelaporan yang diberikan dinyatakan lengkap. Bahwa semenjak kedatangan kami untuk membuat LP, seluruh proses semua kami ikuti dari kami melaporkan sampai selesai saat ini. Semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang diterima dan semua dinyatakan lengkap. Katanya di lobi bareskrim Polri. Jutek mengutarakan tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah Penyidik bareskrim Polri bakal mempelajari berkas yang diterima untuk kepentingan penyelidikan. Terkait pelaporan terhadap Aeb dan Deddy akan naik ke penyidikan. Jutek menegaskan hal tersebut merupakan wawenang dari penyidik bareskrim Polri. Apakah nanti akan naik adanya pidana atau naik kesidik atau tidak? Itu kami serahkan ke penyidik. Jutek menuturkan dugaan kesaksian palsu dari Aeb dan Deddy membuat tujuh terpidana mengalami kerugian dengan harus mendekam di penjara usai difonis penjara seumur hidup. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum tujuh terpidana lainnya, Roely Panggabean menuturkan pelaporan ini dalam rangka mencari novum atau bukti baru untuk pengajuan peninjauan kembali. Mudah-mudahan kalau ini diterima dan terbukti, maka jalan cerita pengadilan itu bakal lain lagi. Tuturnya, Roely menuturkan, Aeb dan Deddy dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 242 KUHP tentang pernyataan sumpah palsu. Sebelumnya, Aeb diketahui adalah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku melihat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Aeb mengaku melihat kejadian itu karena dirinya pernah merantau ke Cirebon sejak 2011. Namun, setelah ada insiden pembunuhan itu, ia kembali ke Cikarang pada 2016 silam. Saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam, Aeb mengeklaim melihat langsung peristiwa tersebut. Saat itu, Aeb mengatakan, sedang nongkrong di sebuah warung dekat tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian, ia mengaku melihat sekawanan pelaku yang menyerang Vina dan Eki yang menumpang sepeda motor. Sementara itu, mantan kabar eskrim Polri, Komjen Polisi Susno 2G sebelumnya mengaku menaruh curiga, Aeb mungkin saja sebagai pelaku di kasus ini. Dirinya mencurigai Aeb? Pria yang dianggap saksi kunci kasus pembunuhan fenomenal tersebut. Susno menyebut kecurigaannya itu memiliki alasan yang kuat. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam Aeb. Kenapa adanya sebelas nama berasal dari BAP Rudiana, Ayah Eki? Rudiana tidak ada di TKP, ujar Susno. Susno menduga, Aeplah yang memunculkan nama-nama yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Nama-nama tersebut lantas disebutkan oleh Ibtu Rudiana di hadapan penyidik. Karena itu, Susno mendesak penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi kasus Vina, diantaranya Aeb, Melmelmel, dan Dede. Susno juga meminta kepada penyidik Polda Jabar, untuk kembali memeriksa Ibtu Rudiana, ayah kandung korban Eki. Menurutnya, Ibtu Rudiana perlu dimintai keterangan lagi untuk mengungkap asal sebelas nama tersangka yang diungkapkan dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Karena ada di BAP Rudiana, Aeplah tahu dari mana tahu sebelas ini? Ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno Duadji. Jangan-jangan ini pelakunya. Jangan-jangan si Aeplah pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan gak lari, bisa jadi Aeplah pelakunya. Sambung Susno. Dikutip dari Kompas.com, salah satu perwakilan keluarga yakni kakak dari ayah Aeplah, Sopiah sempat angkat bicara. Sopiah mengatakan, Aeplah memang kerap tinggal berpindah-pindah, tak menetap. Aeplah memang suka sini, tapi jarang, namanya anak begitu ya di mana aja akhirnya. Kata Sopiah di kediamannya di Bekasi. Ditanya keberadaan Aeplah, Sopiah mengaku tak tahu. Gatau sekarang MAH emak. Sambungnya, kadang di sini ada, kadang enggak, ya di mana aja usahanya. Kadang ada tiduran di sini, makannya emak kalau ditanya dia di mana bingung. Ucap Sopiah lagi. Sopiah pun tak terlalu mengerti tentang kasus pembunuhan Vina yang membuat Aeplah dimintai keterangan polisi. Sopiah juga tak tahu bahwa Aeplah dilaporkan karena diduga memberikan keterangan bohong. Sopiah mengaku hanya bisa mendoakan Aeplah. Emak ya berdoa aja, gak tahu masalahnya juga. Paling emak MAH ya berdoa aja yang terbaik. Kata Sopiah. Sopiah.